Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dejal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bet, Ratu Rasulullah SAW, dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucunya Dejal, yang ngoceh di media sosial seperti Mahesha, Yusuf Mubarak, Imanuddin, Islah Bahrawi, Fageh, Nurfadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggang, berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, eh manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dejal, inti-inti semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama inti. Tidak bakalan lama. Buat para pencerita ahli bel, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Ingat, yang benci dengan statement saya, sekali lagi, hubungi saya. Tidak terima dengan statement saya, hubungi saya di 08-59-455-82799. Sekian. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimah kumullah. Saya mohon kepada Gus Fuad Barat dan kawan-kawan, khususnya beliau yang selalu aktif dalam berjuang untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena negara kita ini negara hukum. Bukan negara yang berdasarkan siapa yang kuat, siapa yang menang. Asas hukum yang ada di Indonesia ini adalah sama rata. Semua adil di mata hukum. Jangan sampai seseorang menindas orang lain. Sama seperti video itu tadi. Pertama dengan kekeluargaan, dengan melalui nasihat termasuk yang saya sampaikan ini, saya menasihati, meminta maaflah. Wahai saudaraku yang belum tahu itu para mukipin Habib Pak Alawi itu, pecinta Habib Umar bin Hafid yang fanatik Buddha itu, sadarlah. Sadarlah. Yang sampai yang bela itu siapa? Habib Umar bin Hafid itu juga mengakui bahwa Nuriyah Walisong yang ada di Indonesia ini sangat berjasa. Beliau Habib Umar bin Hafid juga ziarah kemakam Padratus Syekh Ramukih Haji Hashim Ash'ari di Teguhirung Jombang. Cuma, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Umar bin Hafid itu yang dimakan itu apa? Ya minum air, ya makan nasi, ya tidur, ya sama, ya sakit, ya capek, sama. Sama seperti kita. Jangan berlebihan mendewakan. Wahai para mukipin Ba'alawi, jaga kata-kata kalian dan sikap kalian. Saya tidak pernah berkata seburuk itu. Semua Habib yang saya kritik itu bukan orangnya yang saya benci, tetapi perilakunya. Karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh mereka itu yang harus saya luruskan. yang saya lihat adalah apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Semua manusia di muka bumi ini sama. Harus saling menjaga. Tidak boleh menghina satu sama lainnya. Apalagi menghalalkan darahnya. Ada dua kata yang menghalalkan darah Gus Fuad dan kawan-kawan itu yang saya teliti, ya, dan saya tulis dalam hati dan memori saya, itulah benih-benih radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Kalau diturukan, diteruskan, maka jika di Indonesia ini ada satu juta orang seperti itu, maka hancur sudah. Agama ini hanya tinggal nama pemeluknya sudah hancur binasa. Karena sudah tidak ada rasa sesama saudara. Yang mana juta saudara yang satu ini merasa sakit, satunya ikut serta merasakan sakitnya. Tidak, tetapi justru malah ketika saudaranya ada yang sakit, dia akan membunuhnya. Bukan menolong mengobatinya supaya sehat pulih kembali asalnya, tetapi justru malah membunuhnya. Ini akhlak apa? Ini memang cocok ya kalau diterapkan di Yaman. Ya, dulunya akar masalah perang saudara di Yaman ya kayak itu. Kayak video itu tadi. misalnya menghujat, mencasi mati satu sama lain. Mengkafirkan, menghalalkan darahnya. Akhirnya apa ya? Sampai sekarang 2023 pertengahan hampir akhir ini masih belum ada kata gamai, islah sepakat di Yaman sana. Ya, gara-gara seperti itu tadi contohnya. Kalau itu, karakter seperti itu diimpor dari sana, dimasukkan ke Indonesia, bahaya. Bahaya. Akan ada Yaman kedua di Indonesia ini. Oleh sebab itu, mohon ormas-ormas Islam, ormas terbesar, NO, Muhammadiyah, untuk turut campur dalam masalah ini. Supaya cepat selesai. jenengat adalah orang yang mengemban amanah umah. Ceritan umah dari bawah ini menuntut kalian untuk melaksanakan amanah. Apa amanahnya? Yaitu menyelesaikan masalah tentang nasab duriah Rasulillah. supaya adanya ada islah mananya benar dan mana yang salah. Bayan al-hak wal-gabul itu jelas. Tidak subah seperti sekarang ini. Penyelenggara debat terbuka, diskusi terbuka selain dari kampus-kampus perguruan tinggi, NO netral. Muhammadiyah bisa. nanti jika dibawa kerana persidangan ya ya nanti akan terungkap ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Walaupun tahu ini menyakitkan dan baik dirasa, tetap harus kita sampaikan demi anak bangsa, demi anak cucu kita. kalau ini masih tetap belum terselesaikan di 2024 tahun depan, maka bebannya anak cucu kita ini akan semakin berat. Akan semakin tertindas. Ditindas oleh penjajahan spiritual. kalau saya generasi saya saat ini ya enjoy-enjoy saja enggak masalah. Tapi anak cucu saya anak cucu manja dengan semua bagaimana. Ini saja sudah kelihatan fitnah-fitnah itu dihembuskan di setting sudah memikian masifnya beredar di sekitar kita. Kalau kita tidak bangkit untuk meluruskannya, kiai-kiai hanya diam saja, bagaimana? Kiai-kiai yang umurnya di atas 60 ya wajar lah beliau-beliau mencari ketenangan masuk ke dalam dunia kesufian. Tetapi kiai-kiai Ustaz Mubalek khotip yang usianya di bawah 56 ya masih belum pensiun ini harus bergerak. Mumbu masih kuat daya ingat dan kuat secara fisiknya. Ayo berjuang bersama dengan kami untuk meluruskan pemahaman yang salah ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kami tetap meranggul adimas yang ada di video itu tadi. Walaupun seperti itu ucapannya masih saya ranggul. Sadarlah 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 tetap saya berdoa kepada Allah Sang Pencipta agar senantiasa manusia-manusia seperti dalam video itu tadi diberikan kesadaran diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan kebenaran dan meninggalkan kedurakaan kedurjanaan kedurjanaan kesesatan dengan fanatik buta terhadap para Habib secara berlebihan walaupun nantinya mereka tetap mencintai Habib ya cintailah karena mereka adalah ulama marusatul ambiya demikian mohon maaf bila kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan pendengar sekalian khususnya para muhibin para Habib yang ada di Indonesia Ba'alawi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jagalah ya kerukunan dan perdamaian di Bumi Nusantara ini demikian Wallahu'alamu bishwab akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh